Imam Zamaqshari ini tiang Muqtazila orangnya alim alamah ngarang kitab berjilid-jilid tapi dia Muqtazila dia orangnya percaya faham Al-Sunnah yang Allah itu sehingga akmal al-ibad cara dia orang itu sehingga akmal al-ibad buktinya orang ingin mengatak-ngatak ingin lunggung-lunggung lalu orangnya orangnya tidak mengatak akmal al-ibad lalu khisap gunanya apa? mereka ada khisap mereka suaranya rokok mereka disesuai akmal al-ibad orang Allah mereka ada yang mengatak-ngatak mereka ada yang berjalan berhasil ngomong-ngomong terus suatu saat tahun ulama rokok kiai dia anak ayu saya ceritanya ditawak-tawak saya berhasil dirabih sama saya ini rokok jorok ayu tenang anaknya tapi diwarai bapaknya anak kiai baru sama saya masih ngumpuli orang anak baru ngumpuli kan masih lemes enak pak ya enak sampai kembali ini ya ya bali ini kan sampai yang menonton ada yang berjalan yang berjalan ya berjalan ya berjalan ya berjalan ya berjalan ya berjalan aku bapak jadi ini ahli sunai gara-gara berjalan berjalan terus itu tobat jadi ya orang tobat mergawasan seks semenjak itu zamad syarim mulai rokok ahli sunai terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf kasyaf itu ya berjalan muqtazilah ya berjalan ahli sunai itu ahli sunai gara-gara hubungan intim jari sagat ya berjalan jari kabes yang ada manusia lalu ada orang lain yang lain terus dia masya Allah setelah agama itu menyisakan satu fakta yang tidak terbantahkan oleh siapapun begini misalnya begini sampai saya tanya orang itu kalau mati itu karena apa rohnya dijabut rohnya dijabut dijabut terus disebut mati lalu yang mati itu apa rohnya apa jasadnya jasadnya karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa berarti nyawa itu sudah bisa mati karena nyawa itu ada di tubuh kita ketika diambil kita mati berarti roh kita sendiri sudah ikut mati sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati karena yang mati itu hanya jasad ketika para ulama tafsir ketika para ulama tafsir itu taruhan pertama lafad itu hakikat hakikat itu ya hakikat misalnya urib itu ya ampegan urib itu ampegan mati itu memandang ampegan kita takut misalnya tarifnya mati itu orang urib apa orang ampegan jadi jawabnya orang urib tidak latih ilmu mantek yang jahat ini mati ini kalau ilmu mantek kalau didul hayat kalau tidak urib mati salah mati mati kalau medis misalnya jantungnya berhenti tetapi detak jantung tetapi berhenti kemudian agama agama itu menyisakan satu fakta yang tidak terbantahkan oleh siapapun misalnya begini sampai saya tanya orang itu kalau mati itu karena apa rohnya dijabut rohnya dijabut dijabut terus disebut mati lalu yang mati itu apa rohnya apa jasadnya jasadnya karena roh itu itu maknanya kehidupan atau nyawa berarti nyawa itu sudah bisa mati karena nyawa itu ada di tubuh kita ketika diambil kita mati berarti roh kita sendiri sudah ikut mati sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati karena yang mati itu hanya jasad sebab itu zaman orang Yahudi orang Nasroni orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab makanya disebut 2S1 nakaanir roh kolir roh min amri noh robi jadi ini penting kalau terakhir sebab ini orang mati makanya kalau orang tasawuf ditanya apa mati itu ada yang tidak ada petualangan pengalaman orang tasawuf fisik kita ini problem gara-gara kita punya fisik kita jadi goblok menganggap duit penting pangkat penting terus kenal sampaian penting suruh penting penting tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini sangat-sangat kecewa karena yang kita penting ternyata tidak penting misalnya begini nanti saya akan tahu mana ayat yang disebut di surat Arum oke kita goblok dulu pokoknya latihan goblok terus pintar kok goblok tidak masalah semuanya latihan saya tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini misalnya benar terus tahu benar sama tidak besar orang mati itu dicabut rohnya terus roh sendiri mati tidak tidak berarti dalam konteks ini orang yang mati sahid apalagi para nabi itu mati tidak tidak sehingga istilahnya Allah orang yang mati sahid tidak mati para nabi tidak mati sebetulnya kita pun yang fasek itu tidak mati cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk dikekang oleh malekat dipelindes dipenjara sehingga tidak bisa berkeliaran itu orang nabi bisa jalan-jalan mulanya masyur kalau nabi ngentikan ketika beliau mau mundut sahabat mau nangis jadi nabi malah ringan malah mati kok gitu ya rasulullah masyur itu hadisnya akan mentradisikan satu sunnah yang bisa anda tiru ya sunnah caranya sholat sunnah caranya zakat sunnah caranya berperadaban dengan istri dengan tetangga macam-macam sunnah disini artinya bukan sunnah yang wali aneh wajib berlaku berlaku terus dimana penak aku nak kabunda itu jajar pengiran terus dulu gue jadi nabi nak kelakuan api aku muci pengiran nak kelakuan melek mengaku supaya para pengiran tak jalan 10 ini tidak berlaku terus selain bakat yang jalan 10 nah prop saksanya gue lah yurip gue misalnya mati saya yurip tapi kan enggak dua jalan jalan berdiri malaika terus panjang itu sampai butuh atak kubur enggak cara mereka bisa dibaca ada kubur ngak enggak enggak cara mereka tidak tidak bisa bahasa kitab itu tidak 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 beneran membun rokok atau membun swarko maksudnya beneran membun rokok atau tidak membun swarko tidak jelas membun rokok di vidah berarti sepede banget membun rokok saking yakin di vidah vidah ini itu madhab malik jadi sampai jodhara ini memang dalam madhab imam malik itu ada atakoh kubur atakoh itu merdeka na mayit utawi tiang saking rokok itu dulu awal ijazahnya itu kalau enggak salah itu 12.000 ke Indonesia malah meningkat jadi 100.000 itu bagus itu peningkatan semua itu nanti bling orang ke gem itu anak jagungnya dihitung sitok sitok dan lihat kerawuk itu itu diudang ratu tegok karena itu mungkin benar itu mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal berarti masih menerima doa kita masih ada muas sholah sambung dengan kita sehingga itu yang diceritakan Rasulullah salam ketika mi'rod Rasulullah ketika mi'rod itu dihamuah hadith sokhai seolah lagi di semua hadith sokhai nabi itu ketemu para nabi enggak ketemu karena bagi amab enggak masalah yang masih punya sentimen ya layaknya orang hidup ya sentimen berhubung nabi saudarani khasut itu sentimen nabi Muhammad itu ketemu nabi idris ketemu nabi adam terus ketemu nabi musa nabi isa terus macam-macam saya ketemu nabi inuh dalam semua acara dari bedo madhab dari ulama lucu nabi 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 inuh jadi bedo madhab tidak enggak perlu karena nabi inuh itu tidak mati celok mencet nabi 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 di 10 10 berhubung bit masalah ketemu jadi ulama tapi maksudnya nebak-nebak orang itu dawe kanji nabi yang karuan dawe nabi itu begini sampai ceritanya ketika nabi muhammad ketemu nabi musa nabi ibrahim terus musa ibrahim idris isa adam itu tidak ada sentimen masyur itu nabi musa ketika nabi muhammad diwajibkan sholat 50 rokaat nabi ibrahim diam padahal ngelipati ibrahim paling tinggi di langit 6 musa 5 harusnya kan ibrahim komen tapi ibrahim buatan komen ya bermuga langit tenang nabi ibrahim karena ini wajib sholat sekat nabi ibrahim mandok mandok ya cara nabi ibrahim pengiran mengutus dipikir tidak perlu di komen nabi musa komen dan itu melecehkan kita apa sholat sekat umatku yang benar umat umat seakan kita lebih buruk ketimbang umat cara aku jadi nabi muhammad muhammad itu nabi yang meskipun abdulil khulki tapi junior bantah cara aku nabi tak bantah itu umat umat ku tapi nabi muhammad itu gak seneng debat karena punya akhlak nabi nabi aku ngawur umat aku padah nabi musa jelas umat ku umat umat seakan akan karena umat dia gak kuat selainnya pasti lebih gak kuat padahal gak juga makanya aku seneng gak disayat alih jenel abidin sholat sedih saya berapa nabi musa itu keliru jadi apa saya teraka kuat aku di umat alih jenel abidin sedih saya berapa berapa salat sedih berapa berapa pisan tahu paling enggak nabi musa aku berapa tapi mau tahu terus terus itu kian-kian kuno di Ramadan yang kuat terakhir kan telur dikore itu nasi waras bengkak telur dikore tidak telur dikore telur dikore telur dikore telur dikore telur dikore 12 12 amatir tidak murah antara tajut itu standarnya telur dikore telur dikore tajut rohlas dikore atau tajut 10 telur dikore telur dikore kb itu rohlas rohlas dikore berarti telur berarti telur dikore rumpulah rumpulah telur dikore tiga tiga tambah pitulah rohkaat bintan mpun sekat kan sholat lima waktu itu kan pitulah rohkaat seorang asing serodok kiai kan kobliah bat dia asal coba dihasar loh hehehe umus ngelangkai seket sembrono nabi musah ngeklam enak makanya tapi nabi muhammad nabi yang baik dia orang buatan kok terus gak terima semenengah itu namanya sentimen ya boleh nabi sentimen boleh nabi juga manusia boleh boleh punya sentimen akhirnya dituruti nanti lima rohkaat lima lima waktu berarti kantun pitulah pitulah rohkaat makanya nabi ya karena punya roh roh itu ada sentimen orang kayakku yang wali kutub ya wali 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 mdw kita kan gak punya sentimen itu udah baik dalam kehidupan orang kok gak punya sentimen makanya nabi musah terkenal nabi paling sering mensomasi nabi muhammad makanya dia ceritanya diulang ulang di quran karena dia paling banyak sentimen sering ngurutuh tapi lucunya pengiranku seneng ngurutuh nabi musah dan itu gak bisa ditiru masyur itu karena ketika dia ngurutuh terus ngomong sendiri ngurutuh khidda itu ngurutuh bahasa harapnya khidda khidda ngomongan yang tajam yang ngurutuh nabi muhammad tanya sama jebril ya jebril kenapa Allah gak tersinggung ketika musah ngurutuh terus jabih jebril ya dan itu gak cerita israeliyad itu cerita-cerita yang masih dihadis ini gak cerita israeliyad cerita-cerita masih dihadis makanya ngurutuh itu berengkel asal proporsional berengkel asal proporsional itu siji syarat yang yakin itu kasih pengiranku problem musah itu tidak terima contoh paling masjur itu tadi musah kalau kamu sudah membebaskan bani israel dari kaum jabbarin kaum kan anien yang itu tiang tiang putih kalau orang 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 Palestina orang 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 tidak usah diterjem mas sensitif kamu tak tahu orang barang dari setelah kaum kan anien ditaklukkan nabi musah swan yang turisina turisina gunung ini mulai jordan ngantos kawasan mesir ini pol gede ini ini nabi musah ngajak waktar musah komah usab aina rojulal limi kodina 70 orang pilihan santri pilihan 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 singkat cerita nabi musah mojok sebabnya ma'um biaya terus gawat tawrat umat yang ditumpul orang berengkel lannuk minalaka hatta narwoh an jahra kok enak sampai mojok dia ketemu pengiran kita enggak bisa percaya kalau enggak melihat Allah sendiri gantinan pengiran yang tersinggung orang nabi kok kecangkemban jauh koyok nabi orang level jauh orang pengiran terus akhirnya itu berdek mati bareng mati nabi musah malah lucu ya Allah tiang di pulau tidak jadi seksi 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 akhirnya pengiran di berkara di komplain nabi musah jadi nabi sering geremang sering komplain pengiran nabi musah tapi pengiran senang kekasih bener woy mulanya uang penting jadi kekasih pengiran kok keliru keliru itu bener woy tapi tidak kekasih bener itu salah usbidato pengajian tidak siar islam tapi tidak kekasih salah itu pengeiran ada wali ada sholat itu ada juru medjid itu wali itu itu yang sofawal yang sofawal tidak terima sholat ini jok wali ya kok dur ditakoy kenek nopo jenang wali padahal sholat gurih jok jadi aku izin soan pengiran ngarep mergudus aku oke baru kayak sopan rawani ngarep merosok jadi yang seneng sofawal yang pede-pede tapi jenet itu ilmu jenet orang terus sofawal tidak sunat dari gusbah sesat sembrono maksudnya kabel ada ilmu karena kalau sholat gurih ada ilmu mereka mereka ngarep 5 meter faktor jadi ada wali mereka sholat gurih ini astag min waki wisi bangeran aku yang atadan nasubhidun itu bersih sholat kok ngarep ini ngaji bolak balik aja ngaji afdol paling sofawal terus maksud sofawal maksud gurih itu ilmu gak gurih itu ilmu raja ma'ah itu raja ilmu ini raja 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 paham nabi musa ini yang dungu itu ada karu karuan tapi nabi kekasih pangeran masyur atuh liku nabi ma'fala sufaha minna raja raja dipertimbangkan 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 nabi nabi dipertimbangkan nabi dipertimbangkan jadi rahmat nabi muhammad shalat sekat rokaat di sudha lima di nganti pangeran di nganti pangeran di sudha lima patang pulau di sudha lima patang pulau pas nganti pangeran patang pulau lima pas lima nabi musa lagi usul ke nyudun ini cara kesampaian jadi sekarang 5 kan seket mereka matematika seket dikurangi 5 5 atau 10 kan seket 5 atau 10 kan seket berarti kalau 5 atau 10 5 lah hahaha seket disuduh 5 atau 5 karena 5 karena 5 Nabi Muhammad itu bola balik karena 5 disuduhnya pengirahan terakhir 5 itu Nabi Musa maturnya itu pengirahan jadi Nabi Musa itu itu keringanan terus Nabi Muhammad wih si sin karena 5 hahaha kalau 5 sudah kan entah itu saya usul itu maksudnya menisan ya tapi menisan kan ya lucu kalau bumi juga ada dalam sholat sepuluhnya rasidu kan malah malah karuan kan jadi yang sama mengerti malah ini ini urib jawab urib orang mati makanya tidak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayat meskipun ada yang mengkritik tahlil mengkritik mitong dinani mayat oke tidak apa-apa ada yang kritik bagus bagaimanapun ada support ada kompetisi ada identitas tapi kalau meyakini doa tidak sampai mayat itu tidak ada dalam firqoh ulama manapun meskipun ada yang kritik kefiahnya misalnya kefiah tahlil itu tidak masalah ada yang kritik seperti itu tapi kalau mengatakan doa tidak sampai mayat itu salah besar karena tidak ada firqoh pun di seluruh dunia termasuk binbas sekalipun yang meyakini doa itu tidak sampai mayat semuanya itu sepakat sampai mayat karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim Nabi Muhammad ketika orang sudah mati ada doa karena tadi logikanya gampang yang mati itu jasad roh itu tidak pernah mati karena roh ini tidak pernah mati roh ini ada masalah besar dia menghadapi mongkar nangkir menghadapi macam-macam karena dia hidup nah kemudian cerita yang kita ingkari ini adalah yang berlebihan seperti cerita ke Jawa kalau malam apa mulai terus di kamarnya dikari rokok sejak zaman Indonesia senang rokok karena rokok itu sekarang harus dikari 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 terlalu 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 kalau itu tidak mau itu itu diarah-diarah tertentu seperti di atas itu kalau tidak terlalu 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 makanya roh itu tidak pernah selesai didiskusikan ulama ada yang mengatakan roh itu apa ada yang mengatakan roh apa tapi apapun itu istilah Quran memang roh itu tidak makhluk disebut kulir rohu min amri robi itu kan jelimet sudah jadi begini kalau terang tapi salah faham Allah itu punya dua istilah ada Allah lahul kholku wal amruh ada kholku kayak langit bumi yang fisik itu kholku ada amr makanya istilahnya Quran itu Allah lahul kholku wal amr ada kholku ada amr dan roh itu kategorinya tidak kholku tapi amr yang disebut kulir rohu min amri robi amri itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup untuk memahami amr fisik caranya memahami bagus juga kiriwayanya ya faham caranya mati nah dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh nah ini yang Nabi kadang-kadang hentikan anna sunyamun wa'idha matuh entabahu manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur nanti kalau mati baru bangun ngelilir entabahu bangun contoh gampang begini ini contoh paling gampang saya ini bahak menganggap duitku penting makanya siswa anak mondok bayar SPP semuanya macam-macam menganggap duitku penting oke besok saya butuh uang 1 juta saya menganggap uang itu penting ternyata di loh mahfud saya di tektir nanti itu mati jam 11 mati atau andekan anak saya enggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah caranya Allah yang penting asal jik sholah caranya masalah kita menganggap masalah kita dikeluarkan dari sekolah kita menganggap caranya caranya Allah masalah asal sholikhat bagi Allah kan tidak masalah sesuatu yang tidak masalah kita anggap masalah bareng kue mati kita mengerti anak saya gara-gara sholat ditulis ahli jana ada syarat sekolah akhirnya kita mengerti jubilnya sekolah itu tidak penting tapi saya terus tidak masalah tidak masalah tidak mati mengerti saya menganggap sujud tidak penting seperti ini ayam sarset-sarset terus ber tapi tidak menghitung duit berberber tapi saya sudah mati mengerti diumumnya pengiran orang yang senang duit merokok yang senang sujud suaranya terus saya sadar kutipnya penting sujud berbicara 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 yang ada di dalam mengawur dengan Qur'an yang ada diwakum menyesal berbicara 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 nah dalam konteks ini manusia sekarang itu bodoh pintar karena itu rasa susah tidak ada yang bodoh tidak jamin sampai mati itu harus pintar harus saya masih pengiran bakom berbicara 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 saya sudah mati tapi tidak pernah mati berbicara itu tutup bodoh tidak ada berbicara berbicara pinter pinter makanya kamu tidak usah pinter sekarang jamin nanti itu pasti pinter cuma pas pinter kalau tidak mengerti ilmal pas ilmal yakin pas pas latarawun naljakhim pas pinter, pas wayai melebu merokok, lah itu perkara disebut alha kumut tak hasur hatta sur tumul makofi kalau saufa, ta'alamun semua kalau saufa ta'alamun kalau ta'alamun ilmal yakin pas, ilmal yakin, pas latarawun naljakhim pas dibuka pengirahan itu loh, hakikati urepam, didelok sujud temuk sidik, gue mduwe akeh mau tas be, sidik, nanti jual gongan sewengi, mau tas be, mau ping teluk kita kan kabebek pengirahan uang kanco nanti, direwangi umbal, sak juta, mau kangen kanco masa lalu, ratau kangen mejit diumbali, sak juta kalau kita lihat loh, ngeke duit mejit sana, ngeke duit, sak juta anggapnya kangen mejit, kadang kangen konco tak biayai sak juta, sekali-kali kangen mejit tak biayai, ngiling-ngilingan karena kita seneng, umroh, orang-orang ada duit kangen nabi tak biayai lah, sepat likur juta, kadang kangen konco kalau kangen, yang penting-penting ngomongnya ada rioni bareng, aku santri kalau rioni bareng, aduh, kalau sama SMA itu sebenernya kita takut ada kabebek pengirahan tapi kalau orang ngaramnya jura-jura, senengannya kok gak terkendali kalau nangkep kabar eskrim kayaknya viral, yang bener makanya hidup ini masalah karena justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh kenal pejabat penting, di duit, penting, koneksi banyak caro pengirahan yang penting, ya ilang pengirahan itu mergulah itu yang akan panen, akhiratnya itu tidak gunanya, tapi rioni kusuk itu ini muridnya ribuan Ketika dia meninggal Ditanya Di mimpi muridnya tanya Apa yang manfaati bagi engkau ya Balqasim Murid saya semuanya tidak ada gunanya Saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya Semua riwayat rata-rata Rukaat Rukaat itu rokaat Rukaat kecil Bukan rokaat Semua santri saya Semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya Ada gunanya adalah rukuk-rukuk saya kecil Ketika waktu sahur Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh Lalu radius-runa Pengajian Oke yang sangat Yang sangat ucap Ini adalah yang penting Sungguh ini menjadi yang penting Lalu itu juga mengecek penting lah dibanggung mendelinga pengiran taklah tersaiki kalau urib di WN biasa, taklah tersaiki soal kita mulang, jadi wajib wajib mulang, terus ngalim kita harus ngalim sampai enak, harus ngalim masalah, tapi kita mikir aku pengen dunia terbalik tapi jadi orang sobat itu pinter namulah ini orang kafir, sobat itu karena apa kita membunuh rokok wakilu lawkuna nasma'u awnaqtilu ma'kuna jadi umpoh morien, aku pinter jadi ahlin rokok, berarti orang kafir saya juga goblok, sobat itu pinter sobat saya lah pinter, pinter banget jadi saya pikir saya mau ngalim atau ngalim mobil, seri mobil terbaru itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras wah mobil ini bagus, serinya gini, hape ini begini, itu bisa satu kuras pas pinter pinteran, jadi saya mengatir lombok pinteran itu bisa apa, saya mengatir lombok itu terbatas 10 menit rabar terbatas pinteran, jadi tidak ada yang mau saya mengatir lombok ini merokok, kira-kira jenis ini cara nabi ini aku tidak meraka untuk nabi ini nabi Muhammad SAW api aneh raka ruwan ini, api disafati jadi yang gendong-gendong itu malah dari nabi dikaitkan solusinya nabi Muhammad SAW adada khulgi sejumlah sejumlah makhluknya jadi kalau keliru-keliru lah sejumlah dikaitkan adada khulgi jadi kalau kita ulangi itu, saya solusinya hahaha jadi kalau menguji orang lainnya, sudah dikaitkan subhanallah, adada khulgi sejumlah jadi saya menguji luar biasa ini saya menguji ini 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 nah sekarang saya tanya sekarang itu hidup atau mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat sekarang malah mati hidup itu nanti makanya cara ilmu tasawuf itu anna sunyamun manusai kuturu lawa idhamatu makanya mati lagi makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang pikiran kita sekarang justru karena kita hidup kita menjadi berdengang kebojo penting duit penting komunitas penting padahal yang penting tentu Allah sifanahu wa ta'ala tapi kan Allah sifanahu wa ta'ala untungnya Allah sifanahu wa ta'ala kemergawi ya dibarno kebojo ya dibarno butuh koneksi penjabat ya dibarno mau ini presiden amerika orang terkuat di dunia ambil pengeran ya dibarno nyatanya mati udara ini terkuat ukuran kuat itu apa coba misalnya ukuran kuat itu kasil kajati apa mereka punya cita-cita semuanya kasil tidak juga mereka menguasai dunia yang musuhnya kalau ukuran kuat tidak mati presiden itu ya mati kan sebenarnya tidak pernah benar istilah yang terkuat tapi pengenanya ngembarno tapi itu sebenarnya yang akhirat ilmu itu kelihatan semua kamu tidak akan muji orang kafir boleh muji tidak akan rokok itu itu yang akan muji duit penting yang penting itu yang penting itu ini kalau itu 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 yang itu 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 yang itu yang itu 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 ini saya saya inginkan kamu yang berjalan itu ini inginkan ini sepertinya ada uang yang penting uang itu penting, uang itu penting uang kafir itu ada duit penting saya lonteng jadi lonteng, mereka mengerti duit itu penting copet dengan copet, mereka mengerti duit itu penting dan aku kiai, kalau duit itu penting? kalau kamu bisa lonteng, sampai copet paham ya? lu orang nyenyak lu ini, biasa mawan saya lonteng jadi lonteng, mereka mengerti aku duit penting, copet nanti jadi copet, mereka mengerti ada duit terus aku kiai, kalau mau ngomong, duit itu penting kiai, kalau ilmu yang ada di sini, itu kembarannya saja tapi tidak mungkin ini tajut itu penting, apa ini usul oleh Allah orang lain, copet ngomong, orang lain, aku kiai mulai dari Imam Guzali, lataf roh di ilmin yang yastariku ma'akal fusak wal kufar aku juga bangga ilmu, yang orang fasek dan roh kalau kiai, kalau kiai ngomong ilmu, apa? makan penting, buju penting, duit penting itu fasek karena roh, apa? kita ulama yang melok ngomong ini kalau ngomong ini, saya sakit, saya tidak usah melok ngomong, dia mau lakoni itu tapi itu berapa roh kita berapa roh kembar kembar makanya tidak menganggap Imam Guzali itu ulama yang luar biasa dia ini tidak merovokasi orang lain kita berapa roh kembar dengan ilmu atau nikmat yang yastariku ma'akal fusak ya aku mau misalnya kita mau ngomong duit penting saya tidak tahu copet nganti nyopet, mereka mengerti apa? duit penting koruptor nganti korupsi, mereka mengerti duit penting lonteng nganti itu lonteng, mereka mengerti duit terus kita sudah dikiai tidak ada tafsir jalanan, gudik bisa terus ngomong, duit itu penting keliru, itu penting yang bantau mau ngambil sepuluhnya ngomong-ngomong yang ngomong ya ngomonglah ke hiburan tapi itu yang mencoba terus penting ini juhud dimana tempat merasa alam tempat marah loroh sepuluhnya menengah tapi aku tidak mau ngelengahkan pokoknya saat ini ini mati jimpen itu mati, jimpen itu mati jimpen itu mati karena Allah buka tutup tutupi hakikat jimpen itu mati jimpen itu mati jimpen itu mati hati karena kata ulama yang senang mati yang dianggap mati itu menuju alam hakikat karena ini masyur jimpen itu mati muridnya sudah dianggap yang mati murid bintu, murid goblok kaya ini ketemu kekasih malah ditangisi murid gobloknya saya ini lama sekali tersiksa dengan wadatnya dunia saya lama tersiksa dengan dunia pas sampai ketemu kekasih malah murid bintu ayo nang nari nari akhirnya muridnya mulai dari tarian rumi itu ditarik pas gurunya mati ya supaya jajal rapopo tidak ada dianggap yang menyebabkan tapi mazhab seperti itu ya ada ini mazhabnya kanjeng nabi kanjeng nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga mengajarkan seperti itu nanti itu ya Allah jadikan hari-hariku baik dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu enggak kaya wadatnya hari terbaikku adalah hari saat ketemu kaya wadatnya makanya ini rasulullah luar biasa yang dimati yang wadatnya mati saya rasa ilmu murnan mbah jahari wadatnya mati pokoknya enggak boleh tapi saya minta ajarin secara syariat kalau berkali-kali kalau ngelepas dhanazah di kampung saya itu tidak memperkenalkan masalah syariat tidak memperkenalkan semestinya benar ini anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin itu doa rasulullah masyur itu Allahumat alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mawta rohatan li mingkulli syairin anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa buruk sehingga mati kita pasti baik maksudnya benar orang ulama orang bajingan bergudal mati saya itu mayat ini orangnya menangkap saya itu menangkap ayo meni saya iya mbah saya mereka bilang saya apa ini saya baru mati serah zina ramah anak ini tidak saya mereka bisa maling berarti mati dari saya saya itu mati kelas saya itu ada ilmu ini mereka mati itu rohatan mingkulli syairin akhir dari segala maksi maksi ya akhir dari segala fakir barang pokoknya jadi jadi nabi itu mengajarkan kita ilmu itu simple anggap saja lah hidup itu misalnya kalau jenangan ngaji anggap saja ngaji bentuk tawadu aku ngalimlah untuk ngaji tawadu saya itu tawadu jadi aku kecelok ngalimlah ke rembang sopan rini sampai aku sopan rini kalau ngalim gurumu sopan rini orang sopan itu sopan sopan seorang sopan kalau jenang itu sopan kalau anggap saja seorang anggap saja apa ini cukup apa itu itu haram itu jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang alifeq ketimbang manusia kalau boleh balik nyontok Allah itu luar biasa gampang nabi isa kilau nabi musa itu ada cerita di kitab al-minanul kubro karangannya sinten imam saroni itu suatu saat ada pengumuman dari nabi isa kilau nabi musa siapa hari ini yang bisa sodakoh kepada Allah maka pasti masuk surga karena hari ini pintu surga dibuka memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka tidak kaya hari-hari biasa termasuk hari-hari ini kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka yuma surut ada hadis inna lirobbikum fi ayya midahrikum nafahatin ala fatata arrodu li nafahati saya ulang lagi inna lirobbikum fi ayya midahrikum nafahatin ala fatata arrodu li nafahati setiap satu tahun dari tahun kalian itu ada nafahat nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu jadi gimana makanya ini bulan-bulan suci ke Idul Qadda ya mulai Idul Qadda ke Idul Qadda ke Idul Qadda ke Idul Qadda ke Idul Qadda kemudian saya mulai Idul Qadda saya panik mengamal dan pemahaman terus saya lakani termasuk mulang sampai kita pesan ke Surabaya ke Jogja terus semuanya macam-macam karena ada ayya midahrikum itu ada nafahat terutama bulan-bulan yang di ngentikan Allah minda arba'atin apa kurung terus nonton tiang itu saya rati popo rati popo terus rati popo mau di sini itu tukang suruh julfaros tukang hiasan ini apa? pelanan apa? pelanannya apa? jaran itu sepatu jaran pelanannya jaran kita lihat Nabi Musa ya Nabi Allah Musa kalau tidak pelanannya yang bagus saja karena saya bekerja nanti bilang ke Tuhan kalau dia punya kuda saya pelanannya saya sampai Nabi Musa dicotos berkara cangkep pengiran jadi jaran sampai Allah tidak salah saya tidak tidak salah saya senang mengambil pujian saya menemukan pujian sesuai paham orang ini kalau kamu mau pergi bilang nanti saya siapkan sepatunya kalau kamu mau bilang nanti saya siapkan sampai Nabi Musa dicotos berkara dengan orang sariyat jadi Nabi Musa berkara tidak sesat sesat ini pengiran kadang tapi pengiran makanya kita ini kan kalau ilmu khakyat tidak boleh jadi ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram tidak boleh jadi apa sariyat tapi kalau Allah melegalkan untuk orang dalam itu ya sudah mengatakan pengiran ini kan memang masalah-masalah yang tidak akan selesai Allah tidak akan ditanya tapi mereka atau kita yang ditanya nah Allah ya terserah tetap tapi saya tidak ceritakan bahwa nanti itu buduh-buduh kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam buduh itu nanti setelah sampai mati baru di alam hakikat nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunal jahim pas gue ilmal yakin pas gue wahai roh tidak akan menyebabkan tidak akan menyebabkan makanya makanya kita inginkan nabi kita inginkan nabi kita inginkan roh kudri Allah itu ini nah caranya sering menggunakan ayat dan dikenalkan ayat Allah mulai ngaji ayat ayat Allah kita inginkan ayat itu yang masih orang terbaik di dunia inginkan tidak bisa tidak bisa misalnya saya bisa apa saja apa saja pesulap-pesulap di Jakarta lah bisa melakukan apa saja mohon sama anak hebat tenang saya itu turu bisa orang tidak bisa turu makanya gue nanya ulama dulu kadang jorok-jorok Imam Zammah Sari ini itu tiang muktazilah orangnya alim alamah mengarang kitab berjilid-jilid tapi dia ini muktazilah dia ini orangnya percaya bahan ahli sunnah yang Allah itu tidak ada akmal al-ibat karena dia ini orang itu tidak ada akmal al-ibat buktinya orang yang inginkan ngadek-ngadek lalu nungguh-lungguh karena orang yang inginkan tidak ada akmal al-ibat lalu khisap gunanya apa berguna khisap berguna 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 di sesuai amal orang Allah berguna Allah berguna 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 suatu saat ulama berguna 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 jelas-jelasnya ada untuk mutansiya, ada untuk ahli sunai, itu ahli sunai gara-gara hubungan intime jelas sakit, serius jelas dikbaratnya secara manusia, tidak ada satu baru yang ingin, masyarakat ini ada balik orang tobat yang tidak menanggung, orang tobatnya, orang tobatnya penganggul RI enggak nganggung yang benarately, menanggung dia ayo tuntas saya menarik saya harus mengajak umroh saya harus mengajak umroh tidak nyawang keadaan karena ayo itu kadang penting kalau mengajak api itu kalau mengajak elek itu seperti berkara ayat 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 ini selain saya iman saya mengerti kudrui Allah timbang kudrui terus pas kudrui pas kudrui tapi kalau saya mau mencoba ayat ini syukur banget Allah mengertikan kita langit bumi ayatku ayatku saya boleh duit waktunya hukum minfadli ayatku ketika imam wujali saya mengerti kudruan Allah mengenal saya mengenal saya sederhana yang minority maka yang ingin mengenal yang mengenal saya mengerti kudrui sebuah orang yang mengenal ramrakan saya ini selesai 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 kalau mau nampun, ngertes kalau bersalat yang nampun, ngertes kalau mau nampun, ngertes kalau mau nampun, ngertes insya Allah, mampu ternampak sehingga kalau matahabayaan halamu annafoha ala kulli syai'ing pokoknya ngerti dua ini maknanya aku ikut di kesimpulan annafoha ala kulli syai'ing mengatir aku hati dua ini sebut ini Allah yang mengatakan asamawati wa minal arti mislahun yatanasjalul amru bina hunna lita'alamu annafoha ala kulli syai'ing kodiru annafoha kata hathabik lisa'in ilmah Allah mengatakan langit bumi itu jumlahnya dan urusan langit bumi itu macam-macam orang besar jadi orang cilai, orang cilai jadi orang gede, kereh, 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 kereh macam-macam, urusan digaih bolak-balik dari pengirahan ini supaya kamu tahu annafoha ala kulli syai'ing kodiru memang Allah itu lihat kadang orang cilai jadi kia'i anak cilai jadi kia'i orang cilai jadi kia'i orang cilai jadi kia'i debutan orang cilai jadi kia'i jatuh orang cilai jadi kia'i meneh mau lak-malik itu annafoha ala kulli syai'ing kodiru annafoha ala kulli syai'ing kodiru annafoha ala kulli syai'ing kodiru annafoha ala kulli syai'ing urusan nangit bumi kabah digaih variasi, digaih macam-macam mau Allah kebengin kueh ikulita'alamu annafoha ala kulli syai'ing kodiru annafoha ala kulli syai'ing kodiru annafoha ala kulli syai'ing yakin pas lahtarawun al-jahim kalau mau ayat itu nangis kalau mau terawet ayat itu digebut kadang saya tersiksa saya ingin mengatakan diang-tiang ngimami yang mau ayat kalau bisa fahsih itu kalau saya ingin mengatakan mereka paham itu, memang bisa digebut saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan perkara ini saya ingin mengatakan perkara ini kalau saya ingin mengatakan sholat diambak kan tidak mikir bahwa kajian nabi akan mengatakan sholat diambak ini itu mulai bakda isyak sampai subuh ini adalah ayat ini adalah intu'adhibhum fa'innahum ibaduk wa intaghfirullahum fa'innaka'antal azizul hakim di bulan ini mulai bakda isyak sampai subuh satu ayat sangking usulnya kajian saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan yang kedua saya ingin mengatakan mas saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan apa yang aku ingin mengatakan ayat ini adalah cara ini pengecara menyelamatkan Muhammad SAW karena saya kenal pengecara zaman ini sampai kenal saat akhirat saat lalu sepertinya saat saya ingin mengatakan Bawang kalau terus nanti Wamin ayatihi Lan ikut setengah saking ayatnya Allah Antaku mautai yanto ngaduk apa Sama ulangit wal ardhulan bumi Termasuk ayatnya Allah Yang ngaduknya langit bumi Bumi jika kena goni langit Bi amrihi sebab keputusannya Allah Atau sebab kekuasaan Allah Bi roh dati itu sekelan kerasannya Allah Langit ngaduk min ghiri amadin Kalian tanpa soko Sang jelas tanpa soko yang kita lihat Yang kita lihat Sakanya misalnya kan Amadin Taruhnya orang usaha soko yang kamu Meskipun Tapi nganggup sistem Antariksa lukor Pokoknya sementengnya Orang kena didel Semua idadah amokonun Yang ini manggil sopo wa ta'alakum Yang siroka beda Watan kelan sak panggilan Minal arti saking bumi Bi ayatnya bukho gambar Orang kena niyub sopo isrofilu malekat isrofil Visuri yang dalam sangka kalah Trompet Apa Ya gimana namanya apa Trompet Trompet kalau trompet kemerdekaan Kurang tahun Apa Sangka kalah Semprong Semprong ya rasa seru kan Trompet Kena nanti mocha kitab Sarai ikhya Kitab Kitab Itkhaf Ini Ini apa Kitab Kena nanti mocha Ngerti logikanya Karena apa Untuk menghancurkan langit bumi Kok hanya butuh suara Soikha itu suara yang apa Dasat Atau sur Itu kan Isrofil Ini yuk Trompet Terus dunia ini Apa Hancur Iku teori ini Jari beliau itu Beliau pernah Gak simulasi Gak terus Gedung Misalnya ditutup Gak terus Yang orang-orang Apa Jangan Tukang musik-musik Gak ngerti Misalnya gedung Ditutup Nganggokocok Terus Disetel Soundsystem Sangat kuat Ini kacanya kan sakit Apa Pecah Kano tertutup Nah itu Awai itu Kenapa pakai suara Karena Kalau misalnya Bom itu kan padat Kalau padat itu Yang gak terjangkau Yang gak terjangkau Tapi kalau suara itu Itu kan Bisa menjangkau Ruang paling kecil pun Tapi nak bom kan padat Atau apa kan Kalau yang tertutup Atau apa kan Gak Kekuatan suara ini Luar biasa Makanya Isrofil untuk merusak Dunia itu Hanya butuh Suara Makanya pakai Apa Pakai trompet Itu Semoga itu Ada lama Maksimikir Ngantimun Ya mereka Tau gak ada BPKB Jadi Kurib Mulai Mulai ini Rapati seneng Di hutang Mulai ini Aslinya Rapati Suga Kadang-kadang Yang pengen Kalau umumnya Kiai di bisnis Tapi tangan-tangan Terus Semikir Ngaji Sopo Terus Di tanggal Barangan Repot Misalnya Kiai Bisnis Di hutang Di tanggal Semua 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 Terus Terus Tidak Tidak Tanggal Tapi Rapati Halim Tidak Bopo 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 Tanggal Ramulang Bopo Bopo Tanggal Bopo Menerima Menerima Suara Suara Pekat Bekat Jadi Emang Ya sudah Sudah Didesain Seperti Itu Jadi Jadi Apa ya Ya sudah Itu Banyak Fisiknya Dunia Sudah Didesain Pengheran Tidak Siap Menerima Suara Israfil Itu Cukup Pakai Sangkakala Bia Yang Fuka Kembali Menerima Israfil Israfil Fisuri Yang Dalam Sangkakala Lidak Terjadi Tangi Songkau Minalkuburi Sangking Kubur Lidak Tangi Minalkuburi Sangking Kubur Izan Nalikane Da'akum Da'wah Antum Desirokabe Utakhru Juna Metus Sirkabe Minha Sangking Minha Sangking Kubur Oleh Tangi Ahya Halil Rik Pakai Terjadi Mungkot Metus Sirkabe Minha Sangking Kubur Bidak Watin Kelaman Maksak Panggilan Itu Min Ayat Itu Setengah Sangking Ayat Allah Tala'ala Maksak Dunia Jumlah Melihat Nabi Adam Dipanggil Israfil Pisan Tangi Kabe Itu Bukti Ayat Kekuasanya Allah Subhan Tala'ala Maksak Rauh Sa'iki Sampai Kekuas 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 Bener Kanjik Nabi Kekuas Kekuas Dikampang Melibu Suarga Kekuas Sampai Saya Sadarkan Ngaji Ayat Pengeran Atau Ngaji Saya Timbang Sampai Akhirat Pas Kekuas Pas Lebu Rauh Lumayan Zaman Biduan Kenangan Tentunya Apa Tentunya 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 Sampai Rauh Kekuas Zaman Sampai Sertifikat Pengeran Rauh Tenan Bener Pengeran Mulanya Faklam Faklam Anahul Faklam Rauh Sa'iki Nopor Rauh Sa'iki Sampai Walahul Tetap Kedih Allah Ta'ala Walahul Kegungan Allah Sarasan Mantai Sopo Wai Fisam Wati Langit 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 Bumi Allah Yang Langit Bumi Milkan Kepemilik Mulkan Kerajaan 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 Semua Langit Bumi Milkan Semua Kerajaan Langit Bumi Raja Atau Pemilik Allah Karena Kira Akita Ada Malik Ya Umid D Raja Malik Ya Umid D Berarti Pemi Pemilik Disebut Raja Karena Pemilik Ciri Utama Pemilik Itu Raja Yang Dimilih Miliki Samimawan Wakil Penciptaan Wabidah Keperbuda Liyani Allah Kagungan Allah Cik Allah Sebagai Malik Cik Allah Sebagai Khalik Cik Mereka Sebagai Hamba Allah S.W.T Kul Nanti Kabah Lagu Maring Allah Kau Nurt Kabah Muti Nanti Nurt Kabah Ini Nganggu Ilmu Hakikat Kalau Allah Kabah Kabah Nurt Tapi Nurt Bukti 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 Mati Mati Maksudnya Allah Ngetikan Kul Lahu Kau Ntun Bukti Nurt Aku Maksudnya Nurt 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 Saya Kau Kabah Mati Ternyata Mati Akhirnya Nurt 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 Maksudnya Kul Lahu Kau Ntun Fil Hakikat Apa Fil Hakikat Karena Orang Fasek Yang Tidak Ingin Mati Jadi Ada Sudut Dua Fasek Orang Nur Pengeran Orang Kafir Nur 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 Dalam Sudut Pandang Fek Tapi Dalam Sudut Pandang Ilmu Hakikat Mereka Pun Nur Pengeran Tapi Maksudnya Nur Mati Ya Mati Maksudnya Musibah Ya Musibah Maksudnya Allah Dabuh Apa Kul Lahu Kau Nitu Maksudnya Allah Nanti Menurut Tepuk Tepuk Jadi Kita Menurut Pengeran Kelapa Nopo Sadar Wawati Allah Alati Dabuh Kau Ngamiti Sopo Lati Alkholka Yang Penciptaan Lina Simaring Munus Semuanya Itu Mungkud Nib Alain Sopo Wata Alkholka Bada Hal Kihim Sausih Entai Anas Sausih Mati Anas Tahu Wawati Iada Wawati Iada Tul Kau Ah Nukul Ringan Alih Ngatasi Allah Minal Dibanding Ngamiti Penciptaan Pertanyaan Kau Kubur Ada Materi Ini Zaman Kau Rauh Materi Allah Isanggawi Sekarang Sudah Ada Materi Harusnya Allah Lebih Mampu Tapi Logikanya Bina Dari Kau Nengali Dalam Marim Perkara Indal Makhotobi Menurut Pandangan Dekit Topi Rupa Rupanya Logika Umum Men Adatasi Sangking Sabtu Pertanyaan Pertanyaan Itu Ashal Gampang Minip Tidahi Tinimbang Ngawiti Sek Wailah Kalau Muna Ora Ora Dengan Pandangan Seperti Itu Fahuma Mengkutawi Albatulan Iada Memulai Dan Mengembalikan Indah Munggu Allah Tala Sawa Un Yuk Podo Fissuh Lati Dalam Gampang Allah Nga Langit Bumi Sungur Rung Nga Yang Anggul Fathkun Yobar Nga Zancur Dikembalikan Hulafat Kuhn Kemba Kembali Sebetulnya Bagi Allah Itu Tidak Masalah Menciptakan Maupun Mengembalikan Sama-sama Kuhn Sudah Selesai Cuma Umumnya Kita Cara Pandang Kita Gampang Gampang Gimana Nga 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 Sifat Al-Ulyah Tidak Sifat Tidak Sifat Luhur Sifat Luhur Anahu La Ilaha Allah Luhur 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 Dijab oleh Ekstremis Daya Ilanar Karena Mereka Matu Finil Mati Ketika Maksidak Luhur Jawabnya Saya Saya Sarkawi Lalu Kalau Mereka Keneraka Itu Keinginan Rasulullah Bahwa Keinginan Kamu Apakah Pernah Rasulullah Berkeinginan Umatnya Mati Masuk Ngeraka Ya Tidak Ya Sudah Kalau Itu Keinginan Rasulullah Jangan Lakukan Itu Satu ilmiah Luar Biasa Rasulullah Tidak Pernah Ingin Umatnya Mati Dalam Keadaan Siap Masuk Makanya Tidak Bersama Mati Pas Itu Bener MC Tadi Kalau Mati Milih Tanggal Dan Milih Tempat Ya Itu Diantara Pujian Pujian Yang Masjur Yang Dulu Sohabat Ada Yang Muci Rasulullah Itu Jadi Itu Sebenarnya Makalah Sohabat Tapi Yang Untung Mustafa Atif Karena Dapat Uang Banyak Dari Nyanyi Jadi Itu Sebenarnya Makalah Normal Dari Pujian Sohabat Tapi Yang Untung Mustafa Atif Mungkin Yang Untung Juga Pengundang Karena Ternyata Abadi Tapi Itu Makalah Itu Nah Cerita Imam Sa'rawi 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 Mutawali Mutawali Sa'rawi Mufasir Saya Punya Kitabnya Itu 27 Jilid Saya Sebagai Peneliti Itu Yang Tidak Tastek Tastek Amat Karena Saya Butuh Adit Butuh Penguat Itu Dan Penguat Itu Pulang Saya Bawa Kesini Ya Ini Saya Baca Terjemah Nanti Saya Baca Arab Nabi Pernah Nabi Pernah Didatangi Seorang Bedwi Bedwi Itu Arofi Orang Kampung Minta Sama Nabi Karena Nabi Itu Orang Kaya Tentu Kira Kira Saya Bayangkan Dikasih 50 ribu Atau 10 ribu Si Si Arofi Ini Tidak Terima Dan Tidak Terima Ngomong Di Depan Umum Ketika Rasulullah Tanya Apa Saya Sudah Baik Sama Kamu Kata Si Arofi Tidak Karena Kamu Kikir Hanya Ngasih Saya Segini Sohabat Hampir Marah Saja Karena Nabi Tersinggung Tapi Nabi Lalu Mengajak Orang Itu Kedalam Rumah Kira Kira Kalau Indonesia Mungkin Ditambah 200 ribu 300 ribu Kemudian Apa ini Cukup Ya Cukup Kamu Sudah Puas Ya Puas Dikuji Kucin Kemudian Kata Rasulullah Ayo Kita Keluar Keluar Memuin Halayak Begini Halayak Begini Kamu Tadi Mengkritik Saya Menghujat Saya Di Depan Umum Maka Kamu Sekarang Harus Memuji Saya Di Depan Umum Supaya Clear Akhirnya Mau Dia Oke Kita Mau Akhirnya Muji Muji Pak Muhammad Orang Baik Muhammad Orang Baik Dermawan Setelah itu Dia pulang Hebatnya Rasulullah Ketika pulang Kata Nabi Sabda Nabi Kalau Saja Dia Pas benci Saya Itu Kok Mati Kalau Saja Dia Pas Komentari Saya Buruk Tadi Kok Mati Maka Dia Mati Sebagai Min Ahlin Karena Berstatus Pencaci Maki Nabi Akhirnya Dia Muji Nabi Itu Lewat Dikasih Uang Lagi Dikasih Uang Lagi Itu Sudah Sah Jadi Sangking Baiknya Allah Islam Suapan Itu Sah Itu Muji Nabi Itu Karena Suap Makanya Ini Penting Sehingga Dalam Hazanah Islam Memang Agak Aneh Aneh Jadi Diantara Ceritanya Dalam Hukum Hukum Islam Ada Orang Fasek Minta Ampun Tapi Minta Karena Iman Sama Hadis Nanti Kalau Darang Mati Disaksikan Orang Dua Apalagi Kalau Empat Minta Jannah Maka Dia Minta Jannah Dia Fasek Minta Ampun Nanti Kalau Amati Bilang Orang Baik Betul Kalau Diamati Bayar Ini Baik Satu Kampung Tidak ada Yang percaya Ini Saksi Bohong Tapi Sama Allah Diampuni Karena Kesaksian Suapan Lalu Berarti Jangan Ngalalo Suap Nggak Ngalalo Sudakoh Karena Sekarang Kalau Ada Caleg Bayar Katanya Sudakoh Sudakoh Terpaksa Ini Penting Saya Utarakan Karena Allah Menilai Tidak Sama Dengan Pikiran Kita Makanya Kubu Sebelah Terlalu Ekstrim Memaksa Allah Berpikiran Kayak Dia Satu Karena Kurang Haji Nomor Dua Tadi Emosinya Lebih Tinggi Ketimbang Intelektual Ini Penting Saya Utarakan Ternyata Orang Yang Nilainya Plus Yaitu Dia Iman Sama Dauwi Rasulullah Sallallahu Sallam Kalau Yang Itu Lewat Suwak Tapi Iman Iman Kalau Dauwi Nabi Itu Benar Kalau Ada Saksinya Pasti Min Ahlil Jannah Terus Dia Nyari Saksi Harus Dibayar Dibayar Sekarang Sama Sekarang Saya Mencatat Di KPPS Saksi Pemilih Dibayar Dibayar Sah Jadi Kadang Kebenaran Harus Dibayar Ini Penting Saya Utarakan Karena Ada Orang Perempuan Cantik Dirayu Digaji Supaya Main Dini Klub Dibayar Jadi Orang Maksiat Lalu Mungkin Ada Ustad Gaji Dia Bayar Dia Supaya Mondok Tidak Tau Terus Apa Terus Dibayar Tidak Tau Pertanyaannya Ketika Kamu Bayar Kemudian Jadi Santri Itu Kamu Dosa Nyuap Apa Dosa Sodako Membiayai Proses Kebenaran Sodako Tapi Kalau Yang Bayar Untuk Jadi Pegai Nik Klub Maka Membiayai Kemak Maka Pembiayaan Ini Penting Seara Fekti Arahnya Kemana Kehak Apa Kebatir Sehingga Di Fatul Mu'en Diterangkan Misalnya Ada Orang Layak Jadi Pemimpin Dan Kemudian Rifalnya Itu Orang Yang Menyesatkan Atau Calon Perusak Bangsa Ya Maka Calon Pemimpin Yang Soleh Wajib Berkompetisi Meskipun Bibad Lilmal Karena Kalau Yang Mimpin Orang Fasek Kampung Ini Rusak Kalau Yang Mimpin Orang Soleh Kalau Tidak Bayar Juga Tidak Jadi Maka Wajib Bayar Layang Soleh Bayar Ini Berstatus Sodako Tapi Yang Batil Ini Berstatus Swah Kenapa Demikian Karena Yang Namanya Rishwah Atau Ada yang Membatilkan Barang Hak Sementara Pembiayaan Orang Soleh Adalah Untuk Memperbuat Hak Nah Orang Tidak 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 Hatam Hatam Tidak 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 Bukan Provokasi Supaya Semua Calon Bupati Gubernur Nyuap Tidak Hanya Nyuruh Mereka Sudak Tidak Kalau Tidak 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 Soal Geremeng Bawaan Manusia Geremeng Ini penting Saya utarakan Makanya Menurut Saya Saya Banggar Dengan Pak Hamid Karena Sepukum Saya Itu Karena Alim Meskipun Banyak Orang Mencifati Beliau Wali Dan Wali Betul Tapi Saya Tetap Menstatuskan Beliau Orang Alim Yang Dari Kelaziman Alim Itu Beliau Wali Jangan Dibalik Wali Dulu Baru Alim Karena Dalam Beliau Orang Lasem Dan Kedah Di Lasem Aliman Jadi Kalau Kedah Di Daerah Jawa Tengah Itu Semua Orang Alim Pasti Wali Tapi Kalau Wali Tidak Mesti Alim Sehingga Kalau Menstatuskan Alim Itu Keren Kalau Di Jawa Tengah Status Alim Dan Soal Keramat Yang Kaitannya Dengan Mbah Men Masyur Dulu Ketika Mbah Hamid Santai-santai Sama Pak D Tepur Sama Keluarga Beliau Mau Istirahat Kemudian Yang Datang Mbah 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 Hamid Mbah 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 Halimun Penting Saya Utarakan Karena Kesanatan Keilmuan Beliau Jelas Dari Beberapa Keluarga Di Lasem Karena Di Daerah Fahriyah Itu Yang Tempat Lahirnya Mbah Hamid Juga Lahirnya Mbah 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 Merah Lahirnya Di Kawasan Pondok Mbah Fahriyah Kemudian Kais Sidi punya Anak Yang Namanya Ahmad Sidi Yang Jadi Apa Raiz Am Yang Sekarang ada abis virgin macam-macam itu Semuanya juga keluarga Nah saya cerita keluarga ini penting Bukan karena tafakhur atau tabahi Bukan karena Allah itu Membuat satu tradisi besar memang Lewat duriah Sehingga Allah menghentikan misalnya Karena tanpa duriah itu Tidak ada tradisi, tidak ada kultur Misalnya saya menjadi hafal Quran Dulu bapak saya itu tiap Laman Pak Hamid masih sugeng Yang semakan disini itu pasti bapak saya Namanya Ki Haji Nurzali Kadang diajak baca Quran di kamarnya Ki Hamid Karena kalau bapak saya itu Mantu ponaan sama Pak Hamid Itu dulu bapak saya Memotivasi saya sehapal Quran itu gini Ha, gue ikut hafal Quran Nak gue rapal Quran Itu ke paten obor Kok anak amrapal itu alasan Jadi kalau ada Gus tidak alim Itu mesti salah bapaknya Karena kalau bapaknya bisa baca wahab Anaknya mau baca primbon itu malu Tapi kalau bapaknya sudah bacanya Anaknya jadi primbon Era cucu sudah dukun Era cucu sudah kayak Dimas Kancing Itu pasti Karena gak ada rasa malunya Tapi kalau bapaknya alim Baca wahab Juga ponaan Anaknya juga itu figurnya Terus cucunya juga gitu figurnya Makanya disebut Zuryatam, Mbak Tuhan Ini penting Dulu Mbak Hamun itu Sering ijazah isa itu persis ijazahnya Bapak Ijazahnya Mbak Hamid Kalau punya amplop Dia dibedakan Amplop dari tamu Ini dari pejabat Ini dari orang fakir Sehingga penggunaannya juga sesuai itu Tidak serampangan Karena dianggap amanat Kalau kita salah tasarup Maka menjadi Kisah Kalau sekarang gak salah dikumpulkan Orang desa salam template Wadol titik kuru Wadol skuru Ambek busi tuku-tuku HP seri terbaru Itu kan kasihan Padahal si salam template itu Ibunya kerja di Malaysia Mungkin gelantungan ngecat tembok di Malaysia Hasil salam template itu Tuku-tuku HP terbaru Itu kan gak imbang Nah tuku-tuku tasbay kan sumbet Ini bukan nyindir Tetapi gak mau Jadi ini penting Karena semuanya itu ada hisapnya Wala tus alun na yoma izin anina Karena Tradisi ini harus kita teruskan Alakadir istitah Karena itu nanti yang mengawal el Kemudian termasuk tradisi Mengakui santri goblok Ini penting Itu gak ada santri sebarokah santri goblok Makanya dulu Bahamun, Bahamid, Ki Ki Alim Itu kalau sama santri goblok Ya gak benci Gak kayak sekarang Semua orang bikin sekolah unggulan Sekolah unggulan itu kritik saya Hanya memproduksi orang-orang yang nantinya mendapat Kalau kamu punya santri apal Quran Nanti hadiahnya umroh Langlanya umroh Santri pinter hadiahnya Biasiswa Tapi hubungannya sama negara itu mendapat Sementara santri yang goblok hidup di pedalaman Kalimantan Karena disana belum ada medjit Bikin medjit Sebagian hartanya dipakai medjit Sebagian hartanya dipakai bangun medjit Ini yang goblok pendiri medjit Yang pinter pengajian di medjit Dibisarahi uang kas medjit Artinya gini Ya kalau halalnya halal Tapi kita mbokyoroh hikmanya orang-orang goblok Supaya kita tetap ngaji Semua ini ada gunanya Subhanakamah Jadi semuanya ada gunanya Maka pagi santri-santri yang goblok Tolong nanti saya difatihai Karena saya ini pembelahan Yang ngomong biar saya Karena saya terkenal santri pinter Kalau yang ngomong sampai goblok Kan gak ada yang percaya Yang ngomong harus saya Saya itu niru Rasulullah Nabi itu kalau ada santri Serah bakat pinter Itu diwari surat Mulai 10 pinter Banyak Bali wu'ani Walau ayah Ada sohabat ngaji Hanya diajari Sudah kamu pulang Sudah pinter Karena betul Sekarang Coba diangan-angan Ada santri alim alamah Mungkin bakasnya furu'iyah Gimana hukumnya Jum'atan Jumlahnya itu 40 kurang Atau 40 pas imam Kemudian ada yang batal Satu hukumnya gimana Dia mikir furu'iyah Sementara yang goblok Dia di desa tertinggal Gak ada mecik Bicara ini dia mecik Ini bikin aslul Ibadah Yang sini sudah khilaf Tentang yang gak penuh Gak penuh Jadi orang goblok Kadang lebih keren Akhirnya apa Gurianya yang goblok Nanti jadi orang alim alamah Ngekholi wong goblok Karena pendirinya Biasanya orang pati kinter Itulah Ada bikin sesuatu itu siap Nah saya ini korban ilmu itu Akhirnya santri saya Banyak yang gak jelas Tapi ya santri mas Ada yang profesor Ada yang doktor Ada yang goblok Ada yang baru tobat kemarin Ada yang Cina Lagi seneng ahli sunawal Jemaah Macem-macem Semuanya ngaji sama saya Karena saya tetap Perkiyakinan Ini penting saya utarakan Karena khazanah kita ini Jangan digerus oleh Orang yang tidak bertanggung jawab Pernah ada di hadis muslim ini Cerita di Sohaib Muslim Ada seseorang sedang sujud Kemudian diinjek oleh orang Fasek Diinjek Rokok banyak Yang diinjek itu rokok banyak Lehernya itu diinjek Sama orang Fasek Kemudian si yang sujud tadi Bersama Demi Allah Allah gak akan mengampuni kami Itu Allah kemudian Mewahyukan sama nabi Di zamannya Wahyunya adalah Siapa yang mencantut namaku Dengan menstatuskan saya Tidak bisa memberi maaf Sungguh orang itu Saya maafkan Dan yang ahli ibadah Amalnya tak cabut semua Tak hapus Karena Allah itu Gak boleh distatuskan Sesuai keinginan kita Kita sedang soleh Terus mengatakan orang lain Tidak soleh Allah tidak akan ngampuni Ngampuni tidak Itu wilayahnya Allah Dan Allah Dan Allah berkali-kali Memaklumatkan dirinya Tapi ini kubu sebelah Nyifati Allah Hanya Kubu sebelah Tidak pernah Kalau Allah disifati Bagaimana Allah Tidak tersinggung Allah selalu Distatuskan Itu kira-kira Kalau Allah kan gini Saya ini bisa Bisa akhfir Kenapa status saya tinggal Ini ngaji di mana Katam gak Makanya Resikonya ahli sunai itu Masyur itu Pak Hamid Pasurwan Tamu macam-macam Diterima Ketika orang benci Golgar Itu ada tamu Dari Golgar juga Diterima Ketika orang gak mau Diberi hadiah oleh orang Golgar Pak Hamid Diterima Bilang ke Bapak Mengaku Loma Wainur Dua yang ada gunanya Yang marahi Rawan hisap Itu kan kamu dapat Uang gak jelas Kemudian kamu pakai Pribadi Kalau orang-orang soleh Kan gak pernah dipakai Kan aman saja Loh dihisap apa Hanya peralon Kalau istilahnya Pak Hamid Itu peralon Datang diberikan Orang lagi Datang diberikan Kalau kena kamu Kan hisap Terus kamu nyatih Makan warah Glegeen Nah itu Uangnya gak jelas Dipakai nyatih Glegeen Ya mesti hisap Kalau gak jelas Jadi Disodakohkan Kalau ingin bebas Apa? Isap Tapi kalau sering sodakoh Biarnya gak bebas Dari miskin Tapi kalau kamu wali Kan tetap Ya Pak Hamid Masyur bisa kok Tapi kan gak jadi Miskin Kamu gak terkenal Sakok Tapi miskin Ini gak wali Ini penting Jadi Kebanyakan orang ekstrim Karena mensifati Allah Ta'ala itu Hanya dengan status You add it Tidak dengan status Yah Dan itu mereka harus ngaji lagi Kurang apanya Rasulullah S.A.W Nabi sebagai manusia Benci sekali Sama pembunuh Hamzah Karena Kau tilu ahab bin Nasila Rasulillah Itu sama wasi Siapa yang gak tahu wasi Kau tala ahab bin Nasila Rasulillah Itu kau tala Hamzah Dan ketika Nabi Nyiwan Masyur 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 Nah wasi Allah malah nurkan ayat Laisalah kamen al-amri Syekun awyatub alai Ada pilihannya Awyatub alai Apa yang terjadi Justru Allah Mentobati Wahsi Mewaafkan Wahsi Mentobati Wahsi Ada suhabat Yang dipuji Nabi Hamamatul Mahjid Akhniya Suhul Khotimah Kita tahu ceritanya Siapa Sak Lap Makanya Kata Mbahamun Sering cerita Akel Banyak orang Darani saya Itu gak jelas Kata Mbahamun Karena saya Sama siapa saja Baik Sehingga banyak yang Dosa itu Tidak jelas Kata beliau Ulama paling jelas Saya ini Karena masih Orisinal Tapi pakai bahasa Jawa Karena tadi Mbak Idris bilang Ada yang MA ya Madura asli Makanya saya Terpaksa bahasa Indonesia Kata Mbahamun Ulama paling jelas Karena saya Karena saya Karena saya Menyikapi siapa saja Baik Karena di hati saya Hanya membaca Lai salaka Menal amri Seh'un Awyatuh Ka'alihim Awyatibah Kenapa kamu Menfonisi Abu Bisa saja Nanti Baik Yang sedang Baik Bisa saja Nanti Bu Kalau nasib Seseorang Gak jelas Kenapa Kamu sikapnya Jelas Ini orang-orang Gak ngaji Memaksa orang lain Jelas Ini kubu sebelah Pasti salah Ini pasti benar Oh manusia Kau dipasti Pastikan Gimana Kita ini gak Nabi Kalau Nabi Maksum Pasti benar Kalau sampe Apa Maksum Maksum Bisa Jadi Ketidakjelasan Para ulama Ini berdasar Konstitusi tadi Bahwa itu Wilayahnya Awas Ini penting Saya utarakan Jadi Penting sekali Jadi orang yang Sedang fasek Sekarang Bisa saja Nanti tomba Yang sedang Sekarang Soleh Bisa saja Nanti masalah Sehingga Rasulullah Tetap mengajarkan Ya Mukhal Libhal Kulub Sabit Kulubi Jadi kalau Ngaji itu Hatam Hatam itu Begini Misalnya Saya pernah Ngaji Ikhya Belajar Ikhya Hatam Bahkan Saya punya Takeriranya Berdasar Kitab Ithab Saranya Ikhya Kalau ingin Tahu Sanatnya Sarai Ikhya Misalnya Gus Idris Ini Ngaji Bah Hamid Pasurwan Ngaji Bah Dimiyati Bah Dimiyati Ini Ngaji Sama Kakaknya Kemahfud Termas Kemahfud Ngaji Sama Abahnya Kemabdu Kemabdu Ngaji Sama Jadi kalau Sandri Salavia Ini Kira-kira Topkoh Sabiah Karena Mbak Idris Sadisa Kira-kira Sama Itu Dari Pengarah Kitab Baru Topkoh Sabiah Masih Keren Turun Pitu Masih Kaya Kamu Kok miskin Turun Kowolu Jadi Nanti Kalau Masih Keren Itu Sama Ngaji Kitab Kalau Hatam Saya Ulang Lagi Kalau Hatam Itu Memang Ada Bab Dimana Ulama Harus Tegas Oke Itu Bagus Mana Yang Hak Mana Batil Kita Bedakan Di Bab Itu Bagus Tapi Kalau Nanti Kamu Ngaji Bab Tawadu Di Bidaya Di Semua Kitab Tawadu Bab Tawadu Itu Kalau Melihat Kamu Orang Kafir Kamu Melihat Orang Apa Kafir Ini Asa Ma'ak Kufrih Ini Maksyiat Wajar Dia Kafir Saya Muslim Kok Maksyiat Fadham Bi Akbah Maka Saya Lebih Buru Melihat Orang Tua Mesti Hada Aksaru Ibadatan Ini Lebih Tua Ibadat Lebih Banyak Nanti Kalau Melihat Anak Kecil Hada Azur Min Sinan Pasti Maksiatnya Banyak Saya Terus Evaluasi Itu Sehingga Tidak Takat Buru Saya Misalnya Disini Saya Ini Gayanya Keren Duduk Di Atas Samban Dibawa Gayanya Hakikannya Samban Lebih Sombong Karena Memerintahkan Saya Jadi Panitianya Itu Makanya Saya Merasa Tawa Duk Saja Meskipun Berdiri Karena Hakikat Saya Makmur Di Perintah Panitia Penyelenggaran Amir Pemerintah Kira-kira Sombong Mana Itu Sekali Saya Tidak Memaafkan Finar Tapi Insya Allah Tidak Maafkan Jadi Ini Penting Jadi Orang-orang Yang Ekstrim Itu Mikir Keinginan Rasulullah Sallallahu Itu Umatnya Meninggal Dalam Keadaan Baik Makanya Bener Tadi Kalau Doa Kalau Ingin Manti Itu Harus Ada Jadat Tapi Yang Asli Jangan Gaya Gaya Asli Betul Yang Gak Gelap Memang Asli Ada Seorang Wali Doa Di Depan Nabi Itu Begini Ya Allah Saya Harus Jadi Orang Soleh Allah Diharus Kan Tidak Soban Ya Allah Saya Harus Jadi Orang Soleh Kenapa Sekali Saya Soleh Maka Surah Habibu Yang Senang Kekasih Sekali Saya Fasek Maka Yang Senang Musuh Yaitu Iblis Tinggal Jangan Milih Mana Nyenangkan Kekasih Maka Menyenangkan Musuh Akhirnya Sudah Soleh Soleh Doa Kok Neror Orang Jadi Ya Allah Saya Harus Jadi Orang Soleh Kalau Saya Jadi Orang Soleh Surah Habibu Yang Senang Kekasih Kalau Saya Jadi Orang Fasek Yang Senang Musuh Senang Tinggal Milih Saja Menyenangkan Kekasih Mua Menyenangkan Musuh Kira Kira Allah Senang 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 Menyenangkan Itu Doa Paling Masjid Sarannya Harus Anti Bikolbin Ijazah Tidak Manti Maka Ini Tidak Saya Ijazahkan Nanti Kalau Kamu Mengalami Ishak Sendiri Mengalami Wujdi Sendiri Terus Mengalami Itu Insya'Allah Makbul Tidak Gaya-gaya Nankopi Pasto Tidak Diterima Jadi Wali-wali Dulu Kalau Berdoa Sederhana Tapi Dari Hati Yang Paling Dan Makanya Nabi Musa Terkenal Orang Paling Seenaknya Sendiri Nabi Musa Hubungannya Dengan Allah Tapi Sama Allah Dimaafkan Karena Orisinal Tidak Bikin Diri Rasulullah Juga Itu Kalau Sudah Marah Itu Doanya Selakanya Ditiru Sudah Jelas Kalau Nabi Hanya 313 Orang Kafir 1000 Dengan Perlengkapan Sudah Lengkap Setelah Perang Dilihat Jelas Kalah Seri Awal Memang Kalah Betul Doanya Nabi Allahumma Intuh Lik Hadid Isobah Lam Tubat Badal Silahkan Bikin Kalah Tapi Rana Sengroh Nah Jena'an Pengeran Lairan Jena'an Diti Pengiran Serana Sengroh Tidak Tidak Menghancurkan Kelompok Saya Jena'an Sebagai Tuhan Tidak Ada Yang Nyembah Lagi Karena Nyembah Tidak Kelompok Kita Tapi Yang Nabi Kalau Kamu Niru Tidak Bisa Tidak Bisa Kamu Doa Ya Allah Saya Santris Salafiyah Kalau Saya Bodoh Menjadi Presiden Buruk Terhadap Alumnus Salafiyah Tidak Mas Sekali Kalian Doa Gitu Tapi Kata Allah Lainnya Masih Banyak Tapi Itu Sarannya Harus Ada Al-Wujdi Wasimah Jadi Makanya Imam Buzali Punya Kita Bel-Wujdi Wasimah Karena Ada Masrok Ada Sarab Jadi Wali Ngikuti Para Nabi Itu Ada Masrok Ada Sarab Sehingga Perasaannya Itu Beda Saya Punya Sekian Contoh Makanya Tadi Saya Bilang Disini Yang Cerita Nanti Tak Baca Arab Tabaruk Dengan Jami Kalim Jadi Nabi Menyontohkan Gini Hubungannya Nabi Dengan Umat Itu Kata Rasulullah Ibarat Orang Punya Unta Atau Sapi Yang Susah Yang Sarudat Sarudat Umberat Kalau Bahasa Yang Larat Melayu Orang Orang Lain Ingin Membantu Kubu Sebelah Ingin Bantu Tapi Ketika Mereka Ingin Bantu Malah Unta Ini Tambah Lari Karena Asing Semua Selain Pemiliknya Ini Kan Bagi Unta Itu Asing Jadi Mau Dibantu Ditangkep Tambah Lari Karena Ini Orang Asing Semua Ngajinya Agak Jelas Tapi Mau Ikut Rumat Islam Ini Asing Akhirnya Akhirnya Nabi Kata Nabi Yang Punya Unta Tadi Datang Kemudian Ngambil Rumput Terus Unta Itu Dipanggil Kemudian Unta Itu Ngikuti Kata Nabi Ibarat Saya Seperti Kalau Saya Yang Memimpin Islam Saya Yang Meramat Umat Saya Maka Umat Akan Mudahlalah Akan Murut Tapi Kalau Yang Rumat Kalian Malah Islam Menjadi Kacau Kenapa Menjadi Kacau Karena Tadi Fati Allah Saja Salah Orang Islam Baik Dihukumi Kafir Hanya Karena Tahlilah Hanya Karena Manak Iban Dihukumi Kafir Sekarang Ingin Nabi Orang Menjadi Muslim Apa Kafir Ingin Nabi Orang Menjadi Muslim Apa Kafir Muslim Lalu Gara Melakukan Perilaku Tertentu Dihukumi Kafir Ya Zara Wali Sanggo Musyrik Nyekel Patok Musyrik Katanya Minta Sama Mayit Padahal Saya Andakan Jadi Mayit Dihukumi Sampai Tidak Seneng Tidak Seneng Karena Kadang Murid Dihukumi Kurang Ajar Masa Gurunya Dibilang Gini Ya Allah Kata Gurunya Sholah Tenang Dihukumi Makanya Saya tidak Suka Dihukumi Dihukumi Kecuali Doanya Ditasikan Dulu Dihukumi Makanya Tidak Boleh Dihukumi Pada Nabi Bisa Murtad Coba Itu Baca Di depan Nabi Murtad Ya Allah Kalau Ini Baik Maka Gini Masa Nabi Baiknya Inkana Orang Orang Yang Menyerang Kita Itu Tidak Ada Zaman Sohabat Doa Seperti Itu Ya Mesti Tidak Ada Mana Mungkin Sohabat Baca Itu Di depan Nabi Masa Nabi Dido Ya Allah Kalau Dia Baik Maka Fasid Maka Kalau Dia Buruk Ya Tidak Ya Mesti Saja Sohabat Tidak Akan Tahlilan Yang Kampudut Rasul Bahkan Diislahkan Kampudut Salah Kalau Sampai Harus Ditahlili Kalau Tidak Rokok Betul Amalnya Pas Pas Dosanya Berkelanjutan Pondak Gimana Punya Tanah Warisan Yang Hasil Ngerebut Milik Orang Lain Kamu Sudah Mati Dipakai Anak Cucumu Ini Berkelanjutan Berkelanjutan Berseri Mereka Kalau Nyerang Kita Sohabat Tidak Melakukan Itu Untuk Nabi Tidak Mungkin Sohabat Mendoakan Itu Pada Nabi Tidak Mungkin Coba Kalau Kamu Jadi Mayit Terus Ada Murid Kamu Bilang Allah Mesti Kalau Kamu Bangun Bangun Ya Allah Cong Meyakini Saya Soleh Itu Masih Ingkana Kalau guru saya Soleh Maka Kalau guru saya Buruk Maka Itu kan Taklek Namanya Itu kan Kurang Ajar Saya Tidak pernah Doa Didepan Orang Lain Biar Tapi Saya Biar Biar Kalau Santri Sarang Tidak Usahlah Doa Ingkana Ingkana Maksud Maksud Meyakini Soleh Gurunya Nunggu Ini Bukan Ijazah Ini Marah Ini Pelurusan Seolah Ngaji Itu Harus Hatam Pentingnya Hatam Tadi Kalau Di Bab Tafrik Benal Hakki Wab Benal Batin Akan Akan Kubu Sebelah Ini Benar Karena Tegas Tapi Kitab Itu Juga Ada Bab Tawadu Misalnya Kita Melihat Orang Kafir Ini Wajar Sihat Kan Dia Kafir Masa Saya Mu'min Sihat Dan Ini Kafir Bisa Saja Huznul Khadima Saya Muslim Bisa Saja Saja Tawadu Melihat Yang Lebih Sepo Ini Aksaru Ibadatan Mini Melihat Yang Kecil Asghur Berarti Aqallu Maksiatan Mini Sehingga Melihatnya Tawadu Jadi Kalau Dibab Tawadu Semuanya Orang Itu Mungkin Nah Disini Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Mengajarkan Ketika Malekat Jalbal Bilang Mohamad Orang Yang Menusahkan Kamu Saya Tungkepi Gunung Biar Mati Semua Kata Rasulullah Saya Berharap Keluar Dari Tubuh Mereka Min As Ladihim Dari Keturunan Mereka Orang Orang Sing Mok Sudah Karwan Kafir Saja Nabi Tidak Berhenti Berharap Jangan Jangan Nanti Keturunannya Mokmin Dan Itu Betul Kita Tahu Abu Lahab Punya Anak Darah Itu Mokminah Abu Jahal Punya Anak Ikrimah Juga Mokmin Dulu Walid Bin Muhiroh Masa Besanya Rasulullah Punya Anak Khalid Bin Walid Sekarang Orang Orang Yang Abangan Tidak Apal Quran Kadang Anak Apal Quran Lewat Program PT Ngapal Quran Malah Anak Nggak Apal Makanya Kalau Pas Sudah Sampai Bingung Gurunya Sampai Nangis Kenapa Nangis Ini Anaknya Orang Nggak Apal Quran Tapi Sudah Apal Saya Gurunya Nggak Apal Kenapa Bisa Jiri Hafid Karena Guru Sewaan Itu Banyak Ini Penting Saya Utarakan Supaya Ekstrimitas Berkuran Logika Logika Yang Dibangun Ulama Itu Ngikuti Riwayat Agama Itu Ngikuti Riwayat Bukan Sekedar Akad Saya Punya Contoh Ketika Kitab Ihyak Menutup Kitab Itu Imam Wuzali Itu Ada Dua Orang Ini Di Akhir Kitab Berrojak Dan Dipakai Menutup Kitab Ihyak Sebagai Rojak Imam Wuzali Ada Dua Orang Min Ahlina Dipanggil Sama Allah Ini Sekaligus Ijazah Kali Ijazah Betul Yang Dipanggil Di Kesurga Masih Muqayyad Dan Diblinggu Atribut Neraka Sama Allah Ditanya Dia Khabar Rokok Wah Sya Rahmah Dan Rokok Sekarang Rainak Terus Kata Allah Ya Sudah Kamu Kembali Ke sana Karena Kamu Orang Fasek Itu Lari Semangat Mau Neraka Semangat Disuruh Kembali Neraka Semangat Lari Tawa Tanya Loh Kenapa Kamu Semangat Ya Allah Saya Sudah Kapok Dulu Ketika Di Dunia Kamu Perintah Kau Perintah Saya Semangat Maka Kali Ini Jalan Perintah Saya Semangat Karena Saya Kapok Setiap Kau Perintah Saya Lari Semangat Neraka Nah Barukah Semangat Mas Neraka Ini Kata Ya Sudah Kamu Di Surga Saja Maka Ijazah Nanti Kalau Ada Pengumuman Silahkan Mas Neraka Kamu Harus Lari Kencang Kencang Karena Itu Perintah Awal Yang Ketika Kita Di Dunia Kalau Di Perintah Males Males Malasan Kalau Kamu Di Perintah Salat Subuh Jam Males Malasan Dan Itu Menjadi Kita Masuk Sebagai Kafara Itu Ya Wah Karena Ini Perintah Engkau Lari Semangat Allah Akhirnya Harus Dimaafkan Panggil Panggil Sudah Di Surga Barukahnya Semangat Masuk Neraka Ini Ijazah Ya Diterima Kok Semangat Yang Kedua Sudah Kamu Kembali Ke Neraka Pelengahan Gak Semangat Allah Dilihat Gak Semangat Kenapa Kamu Tolak Ya Allah Sada Penangira Ketika Engkau Manggil Saya Ke Surga Kemudian Kau Kembalikan Lagi Ke Neraka Sudah Di Surga Saja Barukahnya Khusnudhan Jadi Ini Ijazah Kamu Milih Dua Milih Yang Mana Terserah Artinya Apa Logika Kamu Itu Tidak Mesti Masuk Apa Yang Dilakukan Oleh Allah Subhanahu Itu Logika Kamu Tidak Masuk Tapi Allah Ya Falu Mayas Ini Penting Saudara Tapi Orang Orang Ekstrim Mau Nyanyi Fatih Allah Hanya Satu Yantakim Yantakim Jabar Sifat Allah Jadi Tetap Saja Menghadapi Fenomena Seperti Ini Tetap Sehingga Setahu Saya Bahamun Bahamid Pasuruan Guru Guru Kita Haba Yang Alim Alim Melihat Tamu Macem Ya Dilayani Semua Karena Ini Ngadapi Fenomena Sosial Yang Semuanya Tidak Jelas Kalau Tidak Jelas Apa Ya Kita Bisanya Berharap Karena Afdol Ibadah Itu Intidur Farad Kalau Belum Islam Sekarang Kita Harapkan Kalau Bapaknya Enggak Kita Harapkan Anak Kalau Anak Belum Kita Harapkan Cucu Karena Agama Ini Limangka Nayar Jawah Awal Yaumal Agama Ini Bagi Yang Terus Berpengharapan Bukan Bagi Yang Putus Assam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh